Intro Halo teman teman bertemu lagi di channel Guru BK Konselor teman teman di video kali ini channel Guru BK Konselor akan memberikan informasi yang sangat penting ya bagi teman teman yang bertanya dan ingin mendaftar mengenai P3K di tahun 2023 jadi teman teman BKN sudah merilis informasi tentang penerimaan P3K bagi teman teman yang sudah mengajar dan langsung di respon baik oleh Kementerian Agama Republik Indonesia mengenai tenaga yang dibutuhkan baiklah saya akan membuka terlebih dahulu mengenai edaran yang sudah disampaikan oleh BKN dimana itu berkaitan dengan jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan P3K tenaga teknis tahun 2022 ini tertanggal 19 Desember ya berarti sekitar 3 hari yang lalu kemudian disini disini ada jadwal seleksi penerimaan P3K tenaga teknis tahun 2022 pengumuman seleksi 20 Desember sampai dengan 3 Januari ya mulai sekarang sudah dimulai pengumuman dan pendaftaran sudah dibuka dari kemarin teman teman 21 Desember sampai dengan 6 Januari kemudian seleksi administrasi 2 Desember sampai 11 Januari pengumuman hasil seleksi 12 sampai 15 Januari masa sanggah 16 sampai 18 jawab sanggah 19 sampai dengan 25 pengumuman pasca sanggah 26 sampai dengan 28 pemilihan tilok ujian dan pencetakan kartu peserta 18 sampai 22 penarikan data final 23 sampai 24 Februari penjadwalan seleksi kompetensi 25 Februari sampai dengan 1 Maret pengumuman daftar peserta waktu dan tempat seleksi 2 sampai dengan 7 Maret pelaksanaan seleksi kompetensi 10 Maret sampai 3 April dan sampailah di 23 Mei sampai dengan 20 Juni itu penutupan usul penetapan NIP3K teman-teman ya saya langsung saja ke Kementerian Agama dimana kali ini saya benar-benar akan membahas tentang khusus untuk guru BK saja teman-teman ini sudah saya pisahkan ya nah ini edaran dari Kementerian Agama terlebih dahulu tentang pelaksanaan seleksi CP3K Kementerian Agama Republik Indonesia tahun anggaran 2022 ini ada persyaratan ya kriteria pelamar adalah kita highlight dulu ya oke kriteria ekspelamar tenaga honorer kemudian pelamar non ASN jadi teman-teman yang bukan PNS ya atau yang honor ya kemudian yang sudah mengabdi ya adalah pelamar yang telah mengabdi dan masih aktif bekerja di Kemenang kemudian tiga pelamar lainnya adalah yang tidak termasuk dalam satu dua ini serta wajib memiliki pengalaman di bidang yang relevan dengan jabatan funksional yang dilamar sesuai dengan peraturan perundang-undangan ini persyaratannya terus persyaratan khusus nah ini bagi guru ya bagi guru terdaftar pada simpatika dan masih aktif bekerja di Kementerian Agama yang dibutin dengan kartu identitas PTK oke ini bagi dosen oke ini ada tata cara pendaptarannya nah kemudian ini ada surat-suratnya nanti akan saya lampirkan di video ini dan dilihat dari sini ya ini banyak sekali teman untuk guru akhidat ahlak ya nah disini sudah saya pisah khusus guru BK ya ini khusus guru BK itu ada seratus seribu seratus lima puluh lima ya terdiri dari dua puluh tujuh dosen dan seribu seratus dua lapan guru yuk kita lihat dimana saja ya oke ini rincian formasi P3K guru dan dosen BK Kementerian Agama nah jika kita lihat disini memang guru BK paling banyak teman-teman dibandingkan guru-guru yang lain ya jadi teman-teman yang saat ini honor di Kementerian Agama memiliki peluang yang besar untuk masuk mendaftar di P3K pertama di Kanwil Kemenak Provinsi Sumatera Barat 62 guru BK kemudian Kanwil Kementerian Agama Provinsi IDI Yogyakarta 17 kemudian ini yang kuning ini adalah dosen teman-teman Steinbengkalis 1 IAI Entakengon 1 selanjutnya Kanwil Kemenak Provinsi DKI 34 guru ya Kepulauan Riau 9 Sulawesi Tengah 19 Papua Barat 1 untuk guru dan yang kuning ini untuk dosen 1 di Winsheh Jamil Jamek Bukit Tinggi kemudian di Sulawesi Selatan 1 guru Winshat Mawati Soekarno Bengkulu 2 kemudian disini ada guru di NTT 59 NTB 28 kemudian Winraden Mas Said Surakarta 1 MPU Kuturan Singar Raja 1 ini untuk dosen kemudian Provinsi Sulawesi Selatan 1 STIN Bengkali 1 untuk dosen untuk guru 10 ya kemudian Kanwil Kemenak Provinsi Sulawesi Utara 1 ini untuk dosen IAIN Takurung Eta Rutung sorry ini untuk guru guru BK ya di Sumatera Selatan Banda Aceh Kemenak NTB 28 Provinsi Kalimantan Timur 19 kemudian ini untuk dosen di Padang Sidimpuan 2 kemudian guru di Sulawesi Utara 1 ini paling banyak teman-teman guru BK di Jawa Tengah 165 ya karena di Pulau Jawa itu banyak sekolah agama teman-teman ya selanjutnya ini IAIN Lex Mawai kemudian ada Provinsi Riau 33 ini dosen 1 di Bangka Beritung Papua Barat 1 Lampung guru 29 di Guruntalo 9 sorry 8 Jambi 23 ya kemudian ini ada SIN Empu Kuturan Singaraja 1 IAIN Pontianak 1 Sunan Gunung Jati Bandung 1 untuk dosen Selanjutnya guru di Kalimantan Utara 2 Maluku Utara 3 ini dosen yang kuning kemudian di Kalimantan Barat 26 Semantara Utara 65 Jawa Timur 1 Sulawesi 18 kemudian Jambet 1 untuk dosen ini guru 1 Kalimantan 2 Maluku 5 untuk dosen di Malang 2 Sulawesi 19 Guru Gorontalo 9 NTT 60 Bengkulu 30 Jawa Timur 124 dan Jawa Berat 171 jadi totalnya 1155 luar biasa teman-teman jumlah yang fantastis ya semoga teman-teman yang saat ini belum menjadi PNS atau belum menjadi P3K bisa ikut ya terutama bagi-bagi teman yang honor di kementerian agama itu menjadi prioritas dan semoga bisa masuk dan menjadi ASN di tahun ini baiklah teman-teman semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan ini untuk edaran-edaran ini akan saya lampirkan di deskripsi video jadi teman-teman bisa melihatnya sendiri secara detail serta persyaratan-persyaratannya ya semoga bermanfaat saya akhiri bila'i taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati